Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini Masih semangat ya belajar dari rumahnya? Harus tetap semangat Hari ini kita akan belajar tema 1 diriku Subtema 3, aku merawat tubuhku Pembelajaran 3 dan 4 Apakah buku dan alat tulisnya sudah kalian siapkan? Pasti sudah ya Dan juga sebelum belajar harus selalu berdoa ya Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Pinger Painting Pinger berarti jari Painting berarti melukis Jadi Pinger Painting adalah seni melukis dengan jari tangan Bisa dengan telunjuk Ataupun jempol kalian Atau pelingking jari tengah maupun jari manis Saat membuat Pinger Painting Kalian harus berhati-hati ya Karena menggunakan pewarna Kalian harus berhati-hati agar pewarna ini tidak mengenai baju kalian ya Dan juga agar kulit tangan kalian tidak terkena iritasi ataupun mengelupas Mengerti ya anak-anak Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam Pinger Painting sama dengan melukis Hanya saja melukis membutuhkan kertas, kuas, dan cat air Tapi Pinger Painting hanya membutuhkan kertas dan cat air Kuasnya diganti dengan jari kalian ya Pewarna yang digunakan bisa menggunakan cat air maupun pewarna makanan alami Di sini Miss Lia punya beberapa pewarna makanan alami yang berdasar dari bahan makanan Contohnya kunyit menghasilkan warna kuning Daun pandan untuk menghasilkan warna hijau Buah naga untuk menghasilkan warna merah Dan buah bit untuk menghasilkan warna ungu Karena pewarna ini terbuat dari bahan makanan Jadi pewarna ini aman ya Tidak akan membuat kulit jari kalian iritasi Di sini Miss Lia punya beberapa contoh hasil karya Pinger Painting Kalian bisa lihat ya Pinger Painting bisa menggunakan jari tangan Tuh bisa membentuk hewan-hewan Ataupun membentuk bunga Dan juga bisa menggunakan telapak tangan kalian Kalian menjiplak telapak tangan kalian menjadi sebuah gambar Bagus ya Setelah kalian melakukan Pinger Painting Pasti tangan kalian penuh dengan warna-warna ya Kalian harus selalu menjaga kebersihannya Kebersihan baju maupun kebersihan tangan kalian Setelah selesai Pinger Painting Kalian harus mencuci tangan kalian ya Menggunakan sabun sampai bersih Hingga warnanya tidak ada lagi di jari tangan kalian Taukah kalian cara mencuci tangan yang benar? Nah di sini Miss Lia punya lagu nih Tentang cara mencuci tangan Yuk simak dan perhatikan ya lagu berikut ini Mari kita cuci tangan Tenang langkah berputar Masa yulu dengan air Perisadun baru mulai Gций재, NO, TERSEBA, NASMAR. Gosok lelaprem tak tangan Gosok mitong banggan kiri Gosok monitong banggan tenang Juga kelapa dan salah jaw 결 Immatanya nem kannatun kuci kan Ibu jari kiri gosok memutar Ibu jari kangen gosok memutar Pujung kari putar Jari kangen dari kiri Biasa air menangir Teringkan dengan sempurna Persi kedua tangan Sudah dilihat kan videonya? Ya itu adalah cara mencuci tangan ya Kalian harus rajin-rajin mencuci tangan kalian Apalagi sekarang ini sedang ada virus corona Jagalah selalu kebersihan tangan kalian Agar kalian terhindar dari kuman-kuman penyakit Mengerti ya anak-anak? Sudah bisa ya kalian mencuci tangan yang benar Selanjutnya Miss Lia punya gambar nih Kita lihat yuk Ada gambar tangan sedang memegang pensil Ya itu adalah gambar cara memegang pensil yang benar ya Memegang pensil menggunakan tangan kanan Perhatikan gambarnya ya Apakah kalian sudah memegang pensil dengan benar? Jika belum coba kalian ikuti gambar ya Berikutnya Miss Lia punya gambar menulis dengan posisi yang benar Pembelajaran lalu sudah membahas tentang cara duduk saat membaca Sekarang cara duduk yang benar saat menulis Kalian bisa lihat pada gambar ya Posisi duduknya badan tegak Tidak membungkuk ya Kalian bisa lihat cara duduk yang benar adalah yang diberikan tanda centang Dan juga disitu ada cara memegang pensil seperti tadi ya Yang diberikan tanda centang adalah cara memegang yang benar Bisa kalian perhatikan ya Berikutnya Miss Lia punya gambar Yuk kita kasih tanda checklist untuk posisi duduk yang benar Dan diberikan tanda X atau tanda centang untuk posisi duduk yang salah Bisa tidak kalian melakukannya? Setelah melihat gambar yang tadi pasti bisa ya Yuk coba Ya untuk gambar yang pertama sudah pasti salah ya Yang kedua benar duduk tegak Yang ketiga juga benar Yang keempat salah Tidak boleh saat menulis sambil tidur-tiduran di meja kepalanya ya Itulah pembelajaran kita hari ini Miss harap kalian dapat melakukan cara memegang pensil dengan benar ya Dan juga cara duduk yang benar saat menulis maupun membaca Dan juga kalian mengerti tentang teacher painting ya Sekian pembelajaran hari ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya